Intro Setelah melihat kemeriahan tradisi gotong tua pekong di kota Tangerang, Banten, sekarang kita bergeser ke kota Surakarta. Jika di episode sebelumnya kita telah membahas kebudayaan hingga makanan khas kota Solo, Jawa Tengah, di episode kali ini, Tim Ed Indonesia akan mengajak sobat muda untuk menjelajah wisata heritage yang ada di kota ini. Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan Tim Ed Indonesia. Taukah kalian sobat muda, ternyata kota Solo juga mempunyai Gedung Juang 45 lho, berada di Jalan Mayor Sunario nomor 4, Gedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selain menjadi tempat wisata yang instagramable, ternyata gedung ini kaya akan sejarah pada masa penjajahan kolonial hingga Indonesia Merdeka. Mengulik sejarahnya, Gedung Juang 45 Solo merupakan saksi bisu perjalanan panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dibangun pada tahun 1876 oleh Hindia Belanda, gedung ini telah melalui berbagai fungsi, mulai dari kantin tentara Belanda, asrama militer, markas pasukan Jepang, panti asuhan, sekolah, dan markas militer TNI. Ya, pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1880 hingga 1942, Gedung Juang 45 Solo yang saat itu dikenal dengan nama Kantin Strat atau Jalan Kantin, difungsikan sebagai kantin VIP untuk tentara Belanda dan klinik. Seiring berjalannya waktu, gedung ini beralih fungsi menjadi asrama militer karena benteng Fastenburg tidak lagi mampu menampung banyaknya tentara Belanda. Saat masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, Gedung Juang 45 Solo dikuasai oleh pasukan Jepang dan dijadikan markas serta barak militer. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini digunakan sebagai panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Sejak tahun 1945 hingga 1949, Gedung Juang 45 Solo difungsikan sebagai sekolah, yaitu SPK, SMPN-3, dan SMPN-5. Hingga pada tahun 1949, gedung ini kembali menjadi markas militer, yaitu Brigif atau Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrat. Berjalannya waktu, setelah Brigif 6 pindah ke Palur pada tahun 1980-an, Gedung Juang 45 Solo digunakan sebagai kantor Dewan Harian Cabang 45 Solo, yaitu sebuah organisasi veteran perang. Hingga pada tahun 2019, gedung ini diresmikan sebagai destinasi wisata bersejarah di Solo. Sobat muda, gedung Juang 45 Solo ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Solo. Pada masa revolusi, gedung ini menjadi pusat kegiatan para pejuang kemerdekaan. Pertemuan-pertemuan penting, perencanaan strategi, hingga pelatihan para pejuang seringkali dilakukan di tempat ini. Nah, salah satu peristiwa bersejarah yang paling menonjol terkait dengan Gedung Juang 45 Solo adalah serangan 4 hari yang terjadi di tahun 1949, yang terekam dalam Monumen Laskar Putri Surakarta tepat di sisi gedung ini. Monumen Laskar Putri Surakarta dibangun untuk mengenang jasa para pejuang perempuan yang tergabung dalam Laskar Putri Indonesia Surakarta. Diresmikan pada tanggal 1 Maret 1989, monumen ini menjadi simbol kuat tentang peran penting perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. For your information, sobat muda, Laskar Putri Indonesia Surakarta adalah sebuah organisasi perjuangan yang anggotanya mayoritas adalah pelajar perempuan di kota Solo. Mereka terbentuk pada tahun 1945, didorong oleh semangat nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diraih. Meskipun usia mereka masih sangat muda, para anggota Laskar Putri tidak ragu untuk terlibat langsung dalam perjuangan. Tidak hanya memberikan dukungan moral kepada para pejuang laki-laki, anggota Laskar Putri berperan aktif dalam berbagai bidang. Seperti mengurus dapur umum, memberikan pertolongan pertama pada korban perang, hingga melakukan kegiatan propaganda untuk membangkitkan semangat juang rakyat. Sobat muda, jika kamu melihat dengan saksama, prasasti pada monumen ini memuat nama para pejuang perempuan yang gugur dalam perjuangan. Terdapat pesan yang terkandung dalam monumen Laskar Putri Surakarta ini lho, yaitu perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Semangat juang dan keberanian para Laskar Putri harus terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Nah, setelah tahu seputar sejarah dari gedung juang 45 Solo, yuk kita telusuri apa saja yang menarik di kawasan ini. Let's go! Memasuki area gedung, Sobat muda akan disambut dengan replika jam zaman dahulu hingga kereta kencana yang biasa digunakan oleh para raja di keraton. Bergesa lebih dalam, kalian bisa melihat deretan foto-foto dan informasi seputar sejarah dari gedung ini yang terpajang rapi di sisi ruangan bersebelahan dengan ruang santai dan ruang Instagramable untuk bersuap foto. Setelah puas bersuap foto, kita bergeser ke bagian luar area yang menjadi favorit bagi para pengunjung. Di area ini, kamu akan merasakan seperti sedang berada di Eropa dengan deretan gedung yang mengelilingi area ini. Setiap sudut di area ini bisa menjadi spot bagus untuk pengunjung bersuap foto. Bahkan, Sobat muda bisa sekadar duduk dan menikmati suasana ya. For your information Sobat muda, jika tertarik ingin berkunjung ke gedung juang 45 Solo, kalian cukup membeli es krim gelato yang dijual di tempat ini. Harganya beragam, mulai dari Rp18.000 dan kalian bisa langsung menikmati es krim sambil menjelajah tempat ini. Gedung juang 45 Solo buka setiap hari Kamis hingga Minggu mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Sobat muda, tim Ed Indonesia mau berbagi tips nih untuk kalian yang datang ke gedung ini. Pertama, pastikan kalian menggunakan pakaian menarik ya untuk swap foto. Kedua, pastikan baterai handphone kalian penuh dan memori penyimpanannya cukup ya. Terakhir, mengingat sebagian besar merupakan area outdoor dengan sedikit tempat berteduh sehingga saat siang hari akan terasa panas. Maka pastikan kalian berkunjung di antara jam 10 pagi hingga jam 11 siang ya atau kalian dapat berkunjung di sore hari hingga menjelang malam. Karena ada sensasi keindahan tersendiri yang bisa kamu dapatkan saat menjelajah gedung juang 45 Solo sambil menikmati suasana senja yang terasa lebih romantis dengan adanya lampu-lampu hias siang menyala. Rasanya belajar sejarah jadi lebih menyenangkan ya. Terima kasih telah menonton!